Musashi Karya, Eiji Yoshikawa bagian 14. Pengumunan. Jit 18. Dan ditolakkan dari gunung berlian. Kenangkan olahmu kuasakan zoon. Dan engkau takkan kehilangan selembar pun rambut kepalamu dan kalau bandit-bandit mengekungmu. Dan mengancamu dengan pedang kalau engkau kenangkan kuasakan zoon, bandit-bandit akan kasihan kepadamu. Dan kalau raja menghukum mati engkau dan pedang akan memenggal kepalamu, kenangkan olahmu kuasakan zoon. Pedang akan patah berkeping-keping semula ia membacakan lagu itu pelan-pelan, tapi ketika ia sudah lupa akan hadirnya Yaji Bek, I, Juro, dan Kuroku, suaranya pun naik dan jadi bergaung, wajahnya tampak asik. 84 makhluk perkasa mulai dengan sepenuh hati menghasratkan amutara samyak sambo di kebijaksanaan seng buddha yang tak ada bandingannya tasbih menggeletar dalam jemarinya, tanpa berhenti, Osugi beralih dari pembacaan kepermohonan pribadinya sendiri hidupkan zoon maha terhormat hidup bodhisatwa keampunan tak terbatas dan belas kasihan tak terbatas. 85 kabulkanlah harapan perempuan tua ini. Izinkan aku menjatuhkan Musashi, segera sekali. Izinkan aku menjatuhkannya. Izinkan aku menjatuhkannya. Tiba-tiba ia menurunkan suaranya dan membungkuk ke lantai. Dan jadikan mata haci anak yang baik. 85 datangkan kesejahteraan kepada keluarga honi dan sesudah doa panjang itu berakhir, menyusul saat tenang dan pendeta mengundang mereka keluar untuk minum teh. 86 dan kedua orang muda yang berlutut tertib selama berlangsung pembacaan doa itu bangkit sambil menggosok-gosok kaki yang kesemutan, dan keluar menuju beranda, sekarang boleh minum seik, kantanya Juro. 86. Begitu diberi izin, ia bergegas menuju rumah pendeta dan menyiapkan makan selang di Serambi. Ketika orang-orang lain menggabungkan diri dengannya, ia sedang menghirup sek dengan satu tangan, dan dengan tangan satunya memanggang ikan yang tadi mereka beli. 86. Siapa yang peduli, ada bunga sakura atau tidak ucapnya. 87. Rasanya sekarang ini saja sudah seperti piknik sambil meninjau bunga-bunga, Yajibai menyerahkan kepada pendeta persembahan yang dengan rapi dibungkus kertas, dan ia minta agar ruang itu digunakan untuk membetulkan atap. 87. Saat melakukan itu, kebetulan ia melihat sebaris piagam dari kayu, yang memuat nama-nama para penyumbang dan jumlah yang mereka sumbangkan. 88. Hampir semuanya sama dengan jumlah yang diberikan Yajibai. 89. Beberapa orang kurang jumlahnya, tapi ada satu yang mencolok. 89. Sepuluh matu uang emas, Deizo dari Narai, Provinsi Sinano Samlil menoleh kepada pendeta, Yajibai menyatakan dengan sedikit malu-malu. 89. Barangkali kasar saya menyatakan ini, tapi sepuluh matu uang emas adalah jumlah yang besar. 90. Apa Deizo dari Narai itu memang kaya tak bisa saya mengatakan itu. 90. Dia muncul entah dari mana, pada suatu hari menjelang akhir tahun lalu, dan mengatakan sungguh memalukan bahwa kudil paling terkenal di daerah kantok ini dalam keadaan begini jelek. 90. Dia minta saya menambahkan uang itu kepada Dini kami, untuk membeli kayu, kedengarannya seperti orang yang patut dikagumi. 90. Dia juga menyumbangkan tiga keping matu uang emas kepada tempat suci Ushima, dan tak kurang dari dua puluh keping kepada tempat suci Kandanyojin. 90. Dia minta agar yang terakhir itu disimpan baik-baik, karena dia mengabdikan semangat Airano Masakado. 90. Daizo menekankan bahwa Masakado bukan seorang pemerontak. 90. Menurutnya, Masakado mesti dipuja sebagai perintis yang telah membuka bagian timur negeri ini. 90. Anda lihat ada beberapa penyumbang yang sangat luar biasa di dunia ini, belum lagi selesai ia berbicara, segerombolan anak-anak datang berlari, berebut-rebut mendekati mereka, apa kerja kalian di sini teriaksi pendeta dengan garang. 90. Kalau kalian mau main, turun sana ke sungai. 90. Kalian jangan lari-lari tak keruan di pekarangan kuil, tetapi anak-anak itu terus juga berlari seperti kawanan ikan mino, sampai mereka mencapai beranda, cepat ke sana teriak salah satu dari mereka. 90. Bukan main ada samurai di sana. Lagi berkelahi satu orang lawan empat, pedang betulan terpujilah Seng Buddha, jangan lagi terjadi rintih si pendeta sambil bergegas mengenakan sandalnya. 90. Sebelum berlari pergi, ia berhenti dulu sebentar, memberi penjelasan. 91. Maafkan saya. Terpaksa saya meninggalkan Anda sekalian sebentar. Tapi sungai ini tempat yang disenangi orang buat berkelahi. 91. Tiap kali saya keliling, ada saja orang di sana memotong-motong yang lain atau memukulinya sampai tinggal jadi daging. 92. Kemudian petugas kantor hakim datang menemui saya dan minta laporan tertulis. 93. Terpaksa sekarang saya pergi melihat apa yang terjadi, perkelahian tanya ya J.B.I. dan orang-orangnya serempak, dan segera ikut lari. 94. Osugi ikut juga, tapi karena jauh lebih lambat jalannya, ketika ia sampai di sana, perkelahian sudah selesai. 95. Anak-anak dan beberapa penonton dari desa nelayan sekitar situ berdiri dan berkeliling. 95. Mereka semua menelan ludah dengan susah payah, muka mereka pucat semula Osugi merasa suasana diam itu aneh, tapi kemudiannya ikut tergagap dan matanya melotot. 95. Bayangan seekor burung layang-layang melintas di tanah. 96. Seorang samurai muda berwajah puas diri, berpakaian jubah prajurit warna merah keungguan, berjalan ke arah mereka. 96. Entah ia melihat para penonton atau tidak, tapi yang jelas ia tidak memperhatikan mereka pandangan Osugi berpindah kepada empat tubuh yang tergeletak tumpang tim di sekitar 20 langkah di belakang samurai itu si pemenang itu berhenti. 97. Begitu ia berhenti, beberapa mulut tergagap, karena seorang dari orang-orang yang kalah itu bergerak. 97. Mati-matian ia berusaha tegak berdiri, lalu berteriak, tunggu. Tak bisa kau lari samurai itu mengambil jurus menanti, dan orang yang luka itu berlari ke depan, terengah-engah, pertempuran, ini, belum selesai ketika orang itu melompat lemah untuk menyerang. 97. Si samurai mundur setapak, hingga orang itu terhuyung ke depan, kemudian ia menebas, dan kepala orang itu pun terbelah dua, nah, selesai sekarang teriaknya kejam bahkan tak seorang pun melihat kapan galah pengering itu dihunus sesudah menghapus mata pedang, ia membungkuk untuk mencuci tangannya di sungai. 97. Sekalipun orang-orang desa itu sudah terbiasa dengan perkelahian, mereka terpana melihat sikap darah dingin samurai itu. 97. Kematian orang terakhir itu tidak hanya bersifat seketika, tapi juga kejam tak berperi kemanusiaan. 97. Tak satu patah katap pun, terucapkan samurai itu berdiri meregangkan badan. 97. Ini seperti sungai Iwakuni, katanya. 98. Dan mengingatkan aku pada rumah, beberapa saat lamanya ia iseng memandang sungai lebar dan sekawanan burung layang-layang berdada putih yang menukik dan menyambar air. 98. Kemudian ia membalik dan berjalan cepat menghilir ia langsung menuju perahu Yaji Bek I, tapi ketika ia baru mulai melepaskan tambatannya, Juro dan Kuroku datang berlari-lari dari hutan, tunggu. 98. Apa maksudmu? Teriak Juro yang kini sudah cukup dekat, hingga melihat darah pada hakama samurai itu dan tali sandalnya, tapi tidak mengacuhkannya sambil menjatuhkan tali perahu, samurai itu menyeringai. 98. Tanyanya, apa tak boleh aku pakai perahu ini? Tentu saja tak boleh, sahut Juro, dan kalau ku bayar untuk ku gunakan jangan omong kosong, suara kasar menolak permintaan samurai itu datang dari Juro, tapi sepertinya seluruh kota Edo yang baru dan kurang ajar itulah yang bicara tanpa kenal takut melalui mulutnya samurai itu tidak minta maaf, tapi tidak juga hendak menggunakan kekerasan. Ia hanya membalik dan pergi tanpa mengatakan sesuatu, Kojiro. Kojiro, tunggu panggil lo sugi sekuat paru-parunya ketika Kojiro melihat siapa yang memanggilnya, kegarangan pada mukanya pun lenyap, dan tersunggihlah senyuman ramah. Lo, apa yang ibu kerjakan di sini? Sebenarnya ingin tahu juga saya, apa yang terjadi dengan ibu, saya di sini menyatakan hormat pada Kanzon. Saya datang dengan Hangawara Yajibe dan dua pemuda itu. Yajibe memperkenankan saya tinggal di rumahnya, di Bakuroco, kapan terakhir kali kita bertemu, ya? Coba saya ingat-ingat, oh, Gunung Hiyei. Waktu itu ibu mengatakan akan pergi ke Edo, karena itu saya sudah pikir mungkin akan ketemu ibu. Tak disangka bisa ketemu ibu di sini, ia memandang Juro dan Kuroku yang waktu itu sedang tercengang-cengang. Maksud ibu dua pemuda di sana itu ah, mereka itu cuma sepasang bajingan, tapi majikan mereka orang yang baik sekali, sama dengan semua orang, Yajibe seperti disambar petir ketika melihat tamunya mengobrol ramah dengan samurai mengerikan itu. Dalam sekejap ia sudah tiba di tempat itu dan membungkuk pada Kojiro, katanya, Barangkali anak-anak buah saya bersikap sangat kasar pada Anda. Saya harap Anda mau memaafkan mereka. Kami sudah siap untuk pergi. Barangkali Anda mau menghilir bersama kami serutan seperti halnya orang-orang yang terpaksa berkumpul karena keadaan, Walaupun hanya sedikit saja atau sama sekali tak ada kepentingan bersama, samurai dan cuan rumah itu segera mendapatkan tempat berpijak yang sama. Persediaan sek banyak, ikan masih segar, dan Osugi memiliki hubungan spiritual khusus dengan Kojiro, yang menyebabkan suasana menjadi tidak resmi. Dengan penuh perhatian, Osugi bertanya tentang karir Kojiro sebagai Sugisha, dan Kojiro bertanya tentang kemajuan Osugi dalam mencapai ambisi besarnya ketika Osugi menyatakan bahwa sudah lama ia tidak mendengar kabar tentang Musashi, Kojiro menyuguhkan setitik harapan. Saya dengar dia mengunjungi dua atau tiga petarung terkemuka pada musim gugur dan musim dingin lalu. Saya duga, dia masih ada di Edo, tentu saja Yajibe tidak yakin akan berita itu. Ia nyatakan pada Kojiro bahwa orang-orangnya sama sekali tidak mendapat kabar apapun. Mereka membicarakan keadaan sulit Osugi itu dari segala sudut, lalu Yajibe berkata, Saya harap kami dapat terus mengandalkan diri pada persahabatan Anda. Kojiro menjawab dengan nada yang sama, serta sedikit pamer, dengan mencuci mangkuk dan menawarkannya tidak hanya kepada Yajibe, melainkan juga pada kedua anak buahnya. Ia juga menuangkan seik untuk mereka semua Osugi benar-benar gembira. Orang bilang, katanya sungguh-sungguh, kebaikan dapat ditemukan di mana saja. Biarpun begitu, saya sungguh beruntung. Dua orang kuat seperti Anda ada di pihak saya. Bukan main. Saya yakin, Kamzoon yang agung selalu menjaga saya, dan ia sama sekali tidak menyembunyikan isak tangis atau oair matanya. Karena tak ingin percakapan itu menjadi cengeng, Yajibe berkata, Coba ceritakan, Kojiro, siapa empat orang yang Anda robohkan di sana tadi? Ini rupanya merupakan kesempatan yang sudah dinanti-nantikan Kojiro, karena sesudah itu lidahnya yang cekatan segera bekerja tanpa ditunda-tunda lagi. Oh, mereka ia memulai, diiringi tawa acuh-ta'acuh. Cuma beberapa ronin dari perguruan obata. Lima atau enam kali saya pergi ke sana, untuk membicarakan soal-soal militer dengan obata, tapi orang-orang itu terus saja menyelah saya dengan pertanyaan-pertanyaan kurang ajar. Mereka bahkan berani-berani membual mengenai permainan pedang, karena itu saya katakan pada mereka bahwa kalau mereka mau datang ke tepi sungai Sumida, akan saya berikan pada mereka pelajaran tentang rahasia gaya Ganriyu, termasuk pameran metapedang galah pengering. Saya sampaikan pada mereka, saya tak peduli berapa banyak dari mereka akan datang, waktu saya sampai di sana, lima orang datang, tapi begitu saya pasang jurus, seorang berbalik dan lari. Bisa saya katakan, Edo memang lebih banyak memiliki orang yang cakap bicara daripada berkelahi, ia tertawa lagi, kali ini dengan riuhnya, Obata Anda tak kenal dia? Obata Takenori. Dia berasal dari garis keturunan Obata Nichijou yang mengabdi pada keluarga Takeda dari Kai. Ie Asumem pekerjakannya, dan sekarang dia memberi kuliah dalam ilmu militer untuk Sogun, Hidapada. Dia juga punya perguruan sendiri, oh, ya, saya ingat sekarang, Ya Jibei heran dan terkesan oleh hubungan erat Kojiro dengan orang yang demikian terkemuka. Orang muda ini masih mengenakan jambul, demikian kagumnya diam-diam, tapi tentunya orang penting juga dia, kalau punya hubungan dengan samurai berpangkat itu, majikan tukang kayu, bagaimanapun, hanyalah orang sederhana, dan nilai yang paling dikagumi pada orang sejenisnya adalah kekuatan kasarnya. Maka kekagumannya terhadap Kojiro semakin besar lagi sambil mendekatkan muka pada samurai itu, katanya, sekarang saya ingin mengajukan tawaran. Di sekitar rumah saya selalu ada 4 atau 50 pemuda desa. Bagaimana kalau saya membuat dojo untuk Anda dan saya minta Anda melatih mereka, ya, saya tidak keberatan memberikan pelajaran pada mereka, tapi Anda mesti mengerti, demikian banyak daim yang menarik-narik lengan saya dengan membawa tawaran 2.000, 3.000 gantang, sampai saya tak tahu lagi apa yang mesti saya lakukan. Terus terang, saya takkan mempertimbangkan secara serius pekerjaan pada orang lain dengan penghasilan kurang dari 5.000. Lagi pula, untuk kesopanan, saya agak berkewajiban tinggal di tempat saya berdiam sekarang. Tapi saya tidak keberatan datang ke tempat Anda, sambil membungkuk rendah, kata Yaji Bek, Oh, saya hargai kesediaan Anda itu, Oh Subi melengkapi, kami nantikan kedatanganmu, Juro dan Kuroku, yang terlampau naif untuk dapat mengenali keramahan darpropaganda yang membunga-bungai pembicaraan Kojiro, sungguh terpukau oleh kemurahan hati orang besar itu ketika perahu mengitari belokan dan masuk parit Kiyobashi, Kojiro berkata, saya turun di sini, kemudian ia melompat ke tepi, dan dalam beberapa detik saja ia sudah hilang di telan debu yang mengepul di alas Jalen, orang muda yang sangat mengesankan, kata Yaji Bek yang masih juga terpesona, ya, kata Oh Subi menyetujui, penuh keyakinan. Dia sungguh seorang petarung sejati. Saya yakin banyak Daimyo yang bersedia memberikan upah yang balik kepadanya, dan setelah diam sebentar, ia menambahkan dengan prihatin, Oh, kalau saja mata haci bisa seperti itu, sekitar lima hari kemudian, Kojiro masuk ke dalam pekarangan Yaji Bek I, dan dipersilakan masuk ke ruang tamu. Di sana, empat puluh atau lima puluh anak buah Yaji Bek I hadir menyatakan hormat kepadanya satu persatu. Karena girang, Kojiro menyatakan pada Yaji Bek I bahwa rupanya ia kini sedang menempuh hidup yang sangat menarik meneruskan gagasan sebelumnya, Yaji Bek I berkata, seperti saya katakan, saya ingin membangun sebuah dojo. Anda tidak keberatan melihat-lihat dulu pekarangan di sini lapangan di belakang rumah itu berukuran hampir dua ekar. Di sebuah sudut lapangan, tergantung kain yang baru selesai diceluk, tapi Yaji Bek I meyakinkan Kojiro bahwa tukang celuk yang menyewa petak tanah itu dapat diusir dengan mudah, sebetulnya Anda tidak memerlukan dojo, kata Kojiro. Tempat ini tidak terbuka ke jalan. Tak seorang pun akan masuk, terserah Anda, tapi bagaimana kalau hujan saya takkan datang kalau cuaca jelek. Tapi mesti saya ingatkan, latihan saya lebih kasar daripada yang diadakan oleh perguruan Yajiro atau perguruan-perguruan lain di kota ini. Kalau orang-orang Anda tidak berhati-hati, mereka bisa jadi cacat, atau lebih buruk lagi dari itu. Lebih baik Anda menjelaskan hal itu pada mereka, tak akan ada salah mengerti tentang hal itu. Anda bebas memimpin kelas, dengan care yang menurut Anda cocok, mereka setuju untuk pelajaran tiga kali sebulan, pada tanggal 3, 13, dan 23, asalkan cuaca baik munculnya Kojiro di Bakurocho menjadi sumber desas-desus yang tak ada akhirnya. Seorang tetangga terdengar mengatakan, sekarang mereka bikin pameran yang lebih buruk daripada semua yang lain itu dijadikan satu, jambulnya yang kekanak-kanakan itu menimbulkan banyak komentar juga. Pendapat umum menyatakan bahwa karena umurnya yang tentunya sudah 20 tahun lebih sedikit, sudah waktunya ia menyesuaikan diri dengan kebiasaan samurai, mencukur kepala. Hanya orang-orang yang ada dalam rumah tangga Hangawara di Karuniei kesempatan melihat jubah dalam Kojiro yang bersulam cemerlang. Jubah itu dapat mereka lihat setiap kali Kojiro membuka bahunya, agar lengannya dapat bergerak bebas sikap Kojiro tepat seperti sudah diduga. Walaupun pelajaran itu berupa pelajaran latihan, dan banyak di antara siswanya masih belum berpengalaman ia tak kenal ampun. Baru sampai pelajaran ketiga, korban yang jatuh sudah mencakup satu cacat selamanya, tambah 4 atau 5 orang yang menderita cedera kecil. Orang-orang yang luka itu tidak jauh, rintihan mereka dapat didengar dari belakang rumah, berikutnya seru Kojiro sambil mengacungkan pedang panjang yang terbuat dari kayu lokuat. Pada permulaan pelajaran, ia mengatakan pada mereka bahwa pukulan dengan pedang lokuat akan membuat busuk dagingmu sampai ke tulang, mau mengundurkan diri. Kalau tidak, ayo maju. Tapi kalau mengundurkan diri, aku pulang. Selain merendahkan hanya karena perasaan terhina, satu orang berkata, baik, saya akan mencoba. Ia meninggalkan yang lain dan berjalan mendekati Kojiro, kemudian membungkuk untuk mengambil pedang kayu. Dengan bunyi keras berderak, Kojiro membuatnya terkapar di tanah. Ini, demikian dinyatakannya, adalah pelajaran tentang kenapa kalian tak boleh membuka diri. Membuka diri itu sangat berbahaya, dengan penuh kepuasan ia menoleh ke sekitar, ke wajah orang-orang lain. Yane jumlahnya 30 sampai 40 orang, yang kebanyakan menggeletar tubuhnya korban terakhir itu dibawa ke sumur, dan di situ disiram air. Tapi ia tak sadar juga, anak malang itu tidak balik lagi, maksudmu, dia meninggal tidak bernafas, yang lain-lain berlari untuk menatap rekan mereka yang sudah terbunuh. Sebagian marah, sebagian lagi bersabar, tapi Kojiro sendiri tak sampai dua kali menoleh mayat itu, kalau kejadian macam ini bikin kalian takut, katanya mengancam. Lebih baik kalian lupakan pedang. Kalau ku pikir, kalian selalu gatal untuk melawan orang di jalan, yang menyebut kalian pembunuh atau pembual. Ia tak meneruskan kalimatnya, tapi ketika berjalan melintasi lapangan dengan kas kulitnya, ia meneruskan kuliahnya. Kalian pikirkanlah soal ini, perusuh yang baik. Kalian lantas saja menghunus pedang, waktu orang lain menginjak jari kaki kalian, atau menyinggung sarung pedang kalian, tapi kalian cuma bergerombol waktu terjadi pertarungan. Sesungguhnya kalian dengan riang mau membuang nyawa demi seorang perempuan atau demi harga diri picisan kalian, tapi kalian tak punya nyali buat mengorbankan diri demi hal yang lebih berharga. Kalian emosional, hanya tergerak oleh tetek benek. Ini tak cukup, sama sekali tak cukup, sambil membusungkan dada, simpul dia, soalnya sederhana saja. Satu-satunya keberanian sejati dan keyakinan diri yang murni berasal dari latihan dan disiplin pribadi. Sekarang ku tantang kalian semua, bangun, dan lawan aku seperti lelaki, dengan keinginan agar ia mencabut kembali kata-katanya, seorang siswa menyerangnya dari belakang. Kojiro membungkuk hingga hampir menyentuh tanah, dan penyerang itu terbang lewat kepalanya, mendarat di depannya. Saar berikutnya terdengar dera keras, dan pedang lokuat Kojiro mengenai tulang pinggul orang itu, cukuplah buat hari ini, katanya sambil melempar pedangnya ke samping, dan pergi ke sumur untuk mencuci tangan. Mayat itu masih terongguk di samping bak cuci. Kojiro mencelupkan tangan ke air, dan mengusapkan sebagian air itu ke wajahnya, tanpa sedikitpun ucapan simpati. Ia menyelipkan tangan kembali ke dalam lengan kimono, dan katanya, saya dengar banyak orang pergi ke tempat yang namanya Yoshiwara. Anda tentunya kenal baik daerah itu. Apakah ingin Anda memperlihatkannya pada saya? Ia sudah menjadi kebiasaan Kojiro untuk terang-terangan menyatakan bahwa ia ingin bersenang-senang atau pergi minum. Tapi hanya dapat diduga-duga, apakah ia dengan sengaja bersikap kurang ajar, atau bersikap tulus memperdayakan Ya Jibei memilih taksiran yang lunak. Anda belum pernah pergi ke Yoshiwara? Tanyanya heran. Kalau begitu, kami mesti membantu. Saya mau saja pergi dengan Anda, tapi, yah, malam ini saya mesti tinggal di sini, berjaga mayat dan sebagainya itu. Ia memilih Juro dan Kuroku, dan memberi mereka uang, juga peringatan. Ingat, kalian berdua, aku kirim kalian bukan untuk keluyuran. Kalian pergi cuma menjaga guru kalian dan membuatnya senang. Kojiro berjalan beberapa langkah di depan kedua orang itu. Segera kemudian, ia merasa sulit dapat tetap berjalan, karena pada malam hari, kebanyakan tempat di Edo gelap dekat. Ini sama sekali tak terbayangkan untuk kota-kota seperti Kyoto, Nara, dan Osaka. Jalan ini mengerikan sekali, katanya. Kita mesti bawa lentera tadi, orang bisa menertawakan kita, kalau kita masuk daerah lokalisasi membawa lentera, kata Juro. Awas, tumpukan tanah yang anda injak itu parit baru. Lebih baik anda turun, sebelum jatuh ke dalamnya, tak lama kemudian, air dalam parit itu menjadi kemerah-merahan, seperti langit di seberang sungai Sumida. Bulan akhir musim semi tergantung seperti kue putih gepeng di atas atap-atap Yoshiwara, di sana tempatnya, di seberang jembatan, kata Juro. Mau saya pinjami sapu tangan untuk apa? Untuk menyembunyikan wajah anda sedikit. Macam ini, Juro dan Kuroku menarik kain merah dari dalam hobi dan mengikatkannya ke kepala, seperti sapu tangan. Kojiro menirukan dengan menggunakan secari kain sutra coklat muda, ya, begitu, kata Juro. Cocok untuk anda, pantas anda pakai, Kojiro dan kedua pengawalnya masuk dalam rombongan orang berbandana, yang berjalan dari rumah ke rumah. Seperti halnya Yanagimachi di Kyoto, Yoshiwara berlampu terang. Pintu masuk ke rumah-rumah itu dihiasi secara meriah dengan tirai-tirai merah atau kuning pucat. Sebagian memasang bel di bawah, agar gadis-gadis itu tahu apabila tamu-tamu masuk sesudah keluar masuk dua atau tiga rumah, Juro berkata sambil melirik Kojiro, tak ada guna, mencoba menyembunyikannya, menyembunyikan apa anda bilang tak pernah kemari sebelumnya, tapi seorang gadis di rumah terakhir itu mengenali anda. Begitu kita masuk, dia memekik kecil dan sembunyi di belakang tirai. Rahasia anda terbuka sudah, belum pernah aku pergi kemari. Siapa yang kau bicarakan itu jangan pura-pura. Mari kita kembali, nanti saya tunjukkan, mereka masuk kembali ke rumah yang tirainya memakai hiasan berbentuk daun semanggi pecah tiga. Kata Sumia tertulis dengan huruf-huruf agak kecil di sebelah kiri tiang-tiang berat rumah itu, dan ganggangnya yang megah, mengingatkan orang pada arsitektur kuil Kyoto, tapi kilaunya yang tampak baru tidak memberikan suasana tradisi dan bermartabat. Kojiro menduga keras bahwa tumbuhan rawa masih berkembang pesat di bawah lantai rumah itu. Ruang besar tempat mereka diantar di lantai atas belum lagi dibereskan, sesudah dipergunakan tamu-tamu sebelumnya. Di meja dan lantai bertebaran remah-remah makanan, kertas lap, tusuk gigi, dan barang-barang kecil lain. Gadis pelayan yang kemudian datang membersihkan tempat itu melaksanakan pekerjaannya dengan kesempurnaan seorang pekerja harian. Ketika Ono datang untuk menerima pesanan mereka, ia menyatakan juga pada mereka betapa ia sibuk. Katanya ia hampir tak punya waktu untuk tidur. Tiga tahun lagi, kerja seribut itu akan membawanya ke Heng Lahat. Rumah-rumah pelacuran yang lebih baik di Kyoto berhasil memegang teguh kesan bahwa kehadiran mereka adalah untuk menghibur dan menyenangkan para tamu. Tapi di sini tujuannya jelas untuk mengosongkan uang orang-orang itu secepat-cepatnya, jadi, beginilah rupanya daerah hiburan Edo ini, Dengus Kojiro, disertai pandangan mencela ke arah lubang-lubang kayu di langit-langit. Berengsek juga, ah, tapi ini cuma sementara, protesonal. Gedung yang sedang kami bangun sekarang akan lebih bagus daripada yang pernah Anda lihat di Kyoto atau Fushimi, ia menatap Kojiro sebentar. Ah, tapi saya sudah pernah lihat Anda sebelum ini. Ah, ya. Tahun lalu, di jalan Raya Koshu, Kojiro sudah lupakan pertemuan kebetulan itu, tapi karena diingatkan, maka katanya sedikit menunjukkan minat, Oh, ya, saya kira nasib kita ini terjalin, Saya kira memang begitu, kata Juro sambil tertawa, kalau di sini ada gadis yang ingat Anda, sambil menggoda Kojiro mengenai masa lalunya, ia melukiskan wajah gadis itu dan pakaiannya, serta minta Ono pergi mencarinya, saya tahu yang Anda maksud, kata Ono, lalu pergi menjemput gadis itu beberapa waktu berlalu, tapi perempuan itu masih belum kembali, karena itu Juro dan Kuroku pergi ke ruang besar dan bertepuk tangan memanggilnya, dan barulah akhirnya perempuan itu muncul kembali, yang Anda minta itu tak ada di sini. Kata Ono, dia ada di sini beberapa menit lalu, memang aneh, seperti saya katakan pada majikan saya. Dulu, ketika kami ada di celah Kobotoke, samurai yang bersama tuon-tuon itu datang, dan gadis itu juga lari, di belakang Sumia itu berdiri, kerangka gedung yang masih baru, atapnya sebagian sudah selesai, tapi belum berdinding. Hanagiri. Hanagiri itulah nama yang diberikan pada Akami. Ia bersembunyi di antara timbunan kayu dan onggokan serutan. Beberapa kali para pencari lewat begitu dekat dengannya, hingga ia mesti menahan napas, memuakan sekali pikirnya. Beberapa menit pertama, kemarahannya hanya tertuju pada Kojiro seorang. Tapi sekarang kemarahan itu meluas mencakup semua lelaki Kojiro, Seijuro, Samurai di Hachiyoji, dan tamu-tamu yang menganiayanya tiap malam di Sumia. Semua lelaki adalah musuhnya, semuanya buruk sekali. Kecuali satu, yang benar, yaitu yang seperti Musashi, yang ia cari tak henti-hentinya. Sesudah melepaskan hayal tentang Musashi yang sebenarnya, ia membayangkan akan menyenangkan kiranya kalau ia berpura-pura jatuh cinta pada orang yang mirip Musashi. Tapi sungguh mengecewakan bahwa ia tidak menemukan satupun orang yang mirip Musashi, Hana Giri orang itu Soji Jinai sendiri, yang semula berseru dari belakang rumah, tapi kemudian makin mendekat ke tempat persembunyiannya ia dikawani Kojiro dan kedua kawannya. Mereka mengomotak henti-hentinya, hingga menyebabkan Jinai mengulang-ulang permintaan maafnya. Tapi akhirnya mereka pergi ke arah jalan melihat mereka pergi, Akemi menarik nafas lega dan menunggu sampai Jinai kembali ke dalam, kemudian ia berlari langsung ke pintu dapur, Lo, Hana Giri, apa engkau di luar terus malam ini tadi? Tanya pelayan dapur, histeris, SST. Tenanglah, dan beri aku seik, seik. Sekarang ya, seik semenjak tiba di Edo, memang semakin sering Akemi mencari hiburan dalam seik karena takut, gadis pelayan itu menuangkannya satu mangkuk besar. Sambil memejamkan mata, Akemi mengosongkan isi mangkuk itu. Wajahnya yang berbeda ditegakkan ke belakang, sampai hampir sejajar dengan mangkuk putih itu ketika ia pergi meninggalkan pintu, gadis pelayan itu berteriak khawatir. Kau mau kemana sekarang tutup mulut? Aku cuma mau membasuh kaki, lalu kembali masuk, karena percaya dengan kata-katanya, gadis pelayan itu menutup pintu dan kembali pada pekerjaannya Akemi memasukkan kakinya ke Zoli pertama yang dilihatnya, dan melangkah agak gontai ke jalan. Alangkah senangnya berada di luar. Itulah reaksinya yang pertama, tapi perasaan itu segera diikuti perasaan muak. Ia meludah ke semua arah, kepada para pencari kesenangan yang sedang menyusuri jalan yang berlampu terang, lalu enyah dari tempat itu sampai di tempat bintang-bintang tercermin di dalam parit, ia berhenti untuk melihat. Ia dengar bunyi kaki berlari-lari di belakangnya. Oh, oh pakai lentera pula sekarang. Dan dari suminya mereka. Binatang. Tak dapatkah mereka memberi kedamaian beberapa menit saja pada seorang gadis. Tidak mau. Temukan dia. Kembalikan dia buat mencetak uang. Mengubah daging dan darah menjadi kayu untuk rumah baru mereka itulah satu-satunya yang dapat memuaskan hati mereka. Tapi tak berakal mereka dapat mengembalikan aku serutan kayu yang melingkar-lingkar dan bergantung lepas pada rambutnya melompat-lompat naik turun ketika ia berlari sekencang-kencangnya dalam kegelapan. Tak tahu ia kemana akan pergi, dan ia pun tak peduli. Pokoknya ia pergi, pergi jauh burung hantu ketika akhirnya mereka meninggalkan warung teh. Kojiro hampir tak dapat lagi berdiri, topang, topang, katanya sambil menggapai Juro dan Kuroku, mencari topangan ketiga orang itu berjalan goyah menyusuri jalanan gelap dan sepi itu. Juro berkata, saya sudah bilang, kita mesti menginap di warung burahan itu. Tak bakalan. Lebih baik aku kembali ke sumia, enggan saya, kenapa gadis itu, dia melarikan diri dari Anda. Kalau mereka menemukan gadis itu, mereka akan menahannya supaya tidur dengan Anda, tapi untuk apa? Anda tak dapat menikmatinya, ya. Barangkali kau benar, Anda ingin dengan dia, ya enggak, tapi Anda tak bisa melupakan dia, kan tak pernah aku jatuh cinta dalam hidupku. Aku bukan orang macam itu. Ada hal-hal yang lebih penting yang mesti kulakukan, apa itu oh, itu jelas. Aku mau jadi pemain pedang terbaik dan paling terkenal, dan jalan tercepat untuk mencapai itu adalah menjadi guru sogun, tapi sudah ada keluarga Yagiyu yang mengajarnya. Dan saya dengar, belum lama ini dia mempekerjakan juga Onoji Rumon. Onoji Rumon. Siapa pula yang peduli tentang dia? Keluarga Yagiyu saja tidak membuatku terkesan. Tunggu saja aku. Hari-hari ini, mereka sampai di bagian jalan yang di sisinya dibuat parit baru. Lumpur lunak tertimbun di situ, setinggi setengah pohon liu, hati-hati, licin sekali, kata Juro. Ketika ia dan Kuroku mencoba membantu gurunya turun dari timbunan lumpur itu, awas peke Kojiro. Tiba-tiba ia menolakkan kedua kawannya. Dengan cepat ia meluncur turun dari timbunan lumpur. Siapa di situ orang yang baru saja menerjang tungung Kojiro itu kehilangan keseimbangan dan terjungkal masuk parit? Sudah lupa kamu, Sasaki kau membunuh empat kawan kami Kojiro melompat ke puncak onggokan lumpur, dan dari situ ia melihat setidaknya ada sepuluh orang berdiri di antara pepohonan, sebagian tersembunyi dalam rumpun mendong. Pedang-pedang diarahkan kepadanya, dan mereka mulai merapat, oh, jadi kalian dari perguruan obat tak tanyanya dengan nada menghina. Aksi mendadak itu membuatnya sadar dari mabuknya. Yang lalu itu kalian kehilangan empat dari antara lima orang. Berapa orang lagi kalian datang malam ini? Berapa orang ingin mati? Ayo berikan jumlahnya, biar aku melayani kalian. Pengecut. Maju, kalau kalian berani tangannya pun dengan tangkas bergerak ke atas bahu, menangkap gagang galah pengering sebelum mencukur rambut kepalanya, Obata Nichijo adalah seorang di antara prajurit paling terkemuka di Kai, sebuah provinsi yang termasur karena para samurainya yang heroic. Sesudah dikalahkannya keluarga tak ada oleh Tokugawa Ieyasu. Keluarga Obata hidup tak dikenal orang, sampai akhirnya Kagenori mendapat nama dalam pertempuran Sekigahara. Sesudah itu, ia diminta oleh Ieyasu sendiri untuk mengabdi dan memperoleh kemas huran sebagai guru dalam ilmu militer. Namun ia menolak tawaran segun untuk memilih petak tanah di Eido Tengah, dengan alasan bahwa seorang prajurit desa seperti dirinya akan merasa asing di sana. Ia lebih menyukai bidang tanah berhutan yang berdekatan dengan tempat suci Hirakawa Tenjin, di mana ia membangun perguruan sendiri, di dalam sebuah rumah pertanian tua berat tak pelalang. Sesudah itu ditambahkan olehnya sebuah ruang kuliah baru dan pintu masuk yang agak mengesankan. Sekarang Kagenori sudah berusia lanjut dan menderita gangguan syaraf. Pada bulan-bulan terakhir itu, ia hanya tinggal di kamar dan jarang sekali muncul di ruang kuliah. Hutan di sekitar tempat itu penuh burung hantu dan Kagenori pun mulai suka menulis namanya sebagai orang tua burung hantu. Kadang-kadang ia tersenyum lemah, dan katanya, Aku ini burung hantu, seperti orang-orang lain juga, bukan tidak sering rasa nyeri dari pinggang ke atas tidak tertahankan lagi olehnya. Dan malam itu ia kumat lagi, sudah lebih baik. Mau sedikit air yang berbicara itu Hojo Singzo, anak Hojo Uji Katsu, ahli strategi militer terkemuka, jauh lebih enak sekarang, kata Kagenori. Kenapa kau tidak tidur, sebentar lagi terang, rambut orang sakit itu putih, tubuhnya kurus sekali, bersegi-segi seperti pohon perempua, tak usah khawatir dengan saya. Saya banyak tidur siang hari, tak mungkin kau punya banyak waktu buat tidur, kalau waktu siangmu kau habiskan buat mendengarkan kuliah-kuliahku. Kau satu-satunya yang dapat melakukan itu, tidur terlalu banyak bukan disiplin yang baik, melihat bahwa lampu sudah akan main, Singzo berhenti menggosok punggung orang tua itu, dan pergi mengambil minyak. Begitu ia kembali, Kagenori yang masih berbaring tengkurap mengangkat wajahnya yang kurus dari bantal. Cahaya lampu terpantul menakutkan pada matanya, ada apa, Pak kau tidak mendengar? Kedengarannya seperti air berkeci, Pak, kedengarannya dari sumur, siapa pula itu, malam-malam begini? Apa menurutmu sebagian orang-orang itu pergi minum lagi mungkin juga? Akan saya lihat, kau mesti memarahi mereka, baik, Pak. Sekarang lebih baik Bapak tidur. Bapak tentunya lelah, ketika rasanya Rika Genori sudah berkurang dan ia jatuh tertidur, dengan hati-hati Simzo menaikkan selimut ke bahunya dan pergi ke pintu belakang dua murid membungkuk ke ember sumur, sedang mencuci darah dari wajah dan tangan mereka ia berlari mendapatkan mereka dengan wajah marah. Kalian pergi, ia katanya singkat. Padahal sudah kularang kegusaran dalam suaranya meredah ketika ia melihat orang ketiga terbaring dalam bayangan sumur. Dari care orang itu mengerang, kedengaran bahwa setiap saat ia bisa mati karena lukanya seperti anak kecil yang memohon bantuan dari kakaknya, dengan wajah tak keruan bentuknya, kedua orang itu terisak-isak tak terkendalikan, Tolol Sinjo mesti mengendalikan diri untuk tidak menyabet mereka. Berapa kali sudah ku peringatkan pada kalian, bahwa kalian bukan tadingannya? Kenapa kalian tidak mendengarkan sesudah dia benamkan nama guru kita ke dalam lumpur? Sesudah dia bunuh empat orang di antara kita? Kau selalu bilang kami tak cukup akal. Apa bukankah sendiri yang sudah kehilangan akal sehat? Kau mengendalikan kemarahan, menahan diri, menerima saja hinaan diam-diam. Apa itu yang kau namakan akal sehat? Itu bukan jalan samurai, bukan, ya? Kalau soalnya berhadapan dengan Sasaki Kojiro, aku yang akan menantangnya sendiri. Dia sudah memilih jalan menghina guru kita dan melakukan kebiadaban-kebiadaban lain terhadap kita, tapi itu bukan alasan bagi kita untuk kehilangan rasa keseimbangan. Aku tidak takut mati, tapi Kojiro tidak pantas membahayakan hidupku atau hidup orang lain lagi, tapi itu bukan pendapat kebanyakan orang. Mereka pikir kita takut padanya. Takut membela kehormatan kita. Kojiro sudah menjelek-jelekan kagenori di seluruh Edo, kalau dia mau lari pada omongan, biar saja. Kalian pikir orang yang kenal dengan kagenori kalah argumentasi dengan orang baru yang congkak itu terserah padamu, Shinzo. Kami takkan duduk menonton tanpa berbuat apa-apa, lalu apa yang kalian maksud cuma satu hal. Bunuh dia kalian pikir dapat? Aku sudah bilang, kalian jangan pergi ke Sensoji. Kalian tak mau mendengarkan. Empat orang meninggal. Dan sekarang kalian baru kembali sesudah dikalahkan lagi olehnya. Apa itu bukan menambahkan aib ke atas kecemaran? Bukan Kojiro yang menghancurkan nama baik kagenori, tapi kalian. Nah, aku punya satu pertanyaan. Apa kalian berhasil membunuh dia tak terdengar jawaban? Tentu saja tidak. Aku berani bertaruh, kena gorsan pun dia tidak. Sulitnya dengan kalian adalah kalian tak punya cukup pertimbangan buat menghindari pertemuan dengannya menurut persyaratannya sendiri. Kalian tak mengerti kekuatannya. Memang benar, dia masih muda, wataknya rendah, kasar, sombong. Tapi dia pemain pedang yang bagus. Bagaimana dia mempelajari keterampilan itu aku tak tahu, tapi tak bisa dibantah lagi dia memilikinya. Kalian menyepelekan dia. Itulah kesalahan kalian yang utama, satu orang menghampiri Singzo, seakan siap menyerangnya secara fisik. Kau bilang apapun yang dilakukan bajingan itu, tak ada yang dapat kita perbuat Singzo mengangguk menantang. Tepat sekali. Tak ada yang dapat kita lakukan. Kita ini bukan pedang, kita ini murid ilmu militer. Kalau menurut kalian sikapku ini pengecut, akan ku terima diriku disebut pengecut, orang yang terluka di dekat kaki mereka mengerang. Air, air, minta air, kedua kawannya berlutut dan mendudukannya melihat mereka akan memberikan air kepadanya. Singzo berteriak khawatir, berhenti. Kalau dia minum air, mati dia selagi mereka masih ragu-ragu, orang itu meletakkan mulutnya ke ember. Satu hirupan saja, dan kepalanya pun jatuh ke dalam ember, hingga jumlah orang yang tewas malam itu menjadi lima diiringi suara burung-burung hantu yang menyambut bulan pagi, diam-diam Singzo kembali ke kamar si sakit. Kagenori masih tidur, napasnya dalam. Dengan perasaan tenteram, Singzo masuk ke kamarnya sendiri karya-karya tentang ilmu militer terbentang di mejanya. Buku-buku itu sedang dibacanya, tapi tak ada waktu untuk menyelesaikannya. Sekalipun ia dari keluarga berkecukupan, selagi kanak-kanak ia ikut membelah kayu bakar, mengangkut air, dan berjam-jam belajar dengan lampu lilin. Ayahnya, seorang samurai besar, tidak percaya bahwa pemuda-pemuda segolongannya mesti dimanjakan. Singzo masuk perguruan obata dengan tujuan akhir menyempurnakan keterampilan militer yang didapat nefadi keluarganya. Sekalipun tergolong murid muda, ia menduduki tempat tertinggi dalam penilaian gurunya karena merawat gurunya yang sakit, kebanyakan malam hari ia terpaksa berjaga. Sekarang ia duduk melipat tangan dan menarik napas panjang. Siapa yang akan merawat kagenori, kalau ia tak ada di sana? Semua murid lain yang tinggal di perguruan itu orang-orang kasar yang tertarik pada soal-soal memiliter, sedangkan mereka yang datang ke perguruan hanya untuk masuk kelas, lebih jelek lagi. Mereka bicara keras di mana-mana, mengemukakan pendapat tentang soal-soal jantan yang biasa dibicarakan para samurai. Tak ada di antara mereka yang benar-benar mengerti semangat guru mereka, seorang kesepian yang berakal budi. Soal-soal yang lebih dalam mengenai ilmu militer tidak masuk dalam kepala mereka. Yang lebih mudah mereka pahami adalah cercaan jenis apa saja, baik yang nyata maupun hayal, terhadap harga diri atau kemampuan mereka sebagai samurai. Kalau merasa terhina, seketika mereka menjadi alat balas dendam yang tidak berakal. Shinzo sedang berpergian ketika Kojiro datang di perguruan itu. Karena Kojiro menyatakan ingin mengajukan beberapa pertanyaan tentang buku-buku pelajaran militer, minatnya itu tampak murni, dan ia diperkenalkan dengan Sengguru. Tetapi kemudian, tanpa mengajukan satu pertanyaan pun, ia mulai berdebat dengan Kagenori dengan lancang dan sombongnya, dan ini menyebabkan orang menduga bahwa tujuannya yang sebenarnya adalah justru menghina orang tua itu. Ketika akhirnya beberapa murid berhasil membawanya ke kamar lain dan minta penjelasan kepadanya, ia membalas dengan banjir makian dan tantangan untuk berkelahi dengan siapa saja di antara mereka dan kapan saja. Kojiro kemudian menimbulkan kesan bahwa studi militer Robata itu dangkal, bahwa studi itu tidak lebih dari kunyahan Gayaku Sunoki atau buku militer Tiongkok kuno yang dikenal dengan nama-nama rahasia, dan bahwa mereka itu langsung dan tak dapat diandalkan. Ketika ucapan-ucapannya yang jahat itu memantul kembali ke telinga para murid, mereka bersumpah memaksanya membayar dengan nyawa oposisi dari pihak Shinzo ternyata sia-sia, sekalipun ia juga sudah menyatakan bahwa sebelum mengambil langkah menentukan, anak Kagenori, yaitu Yogoro yang waktu itu dalam perjalanan jauh, supaya lebih dulu diajak terbicara. Pendapat Shinzo sendiri, itu masalah kecil, guru mereka tidak perlu diganggu dengan soal-soal memacam itu, karena Kojiro bukanlah murid serius dalam ilmu militer, apa mereka tidak melihat, berapa banyak kesulitan sia-sia yang telah mereka timbulkan sesal Shinzo. Cahaya lampu yang meredup, samar-samar menerangi wajahnya yang keruh. Sambil masih mencoba mengerahkan otaknya, mencari pemecahan, ia meletakkan kedua lengannya menyelang ke buku-buku yang terbuka itu, dan jatuh tertidur ia terbangun oleh suara bisik-bisik tak jelas. Mula-mula ia pergi ke ruang kuliah, tapi didapatinya ruangan itu kosong, karena itu ia pun memasukkan kakinya ke dalam Zoli dan pergi keluar. Di tengah rumpun bambu yang menjadi bagian dari pekarangan tempat suci Hirakawa Tenjin, ia saksikan apa yang memang sudah ia duga sebelumnya, sekelompok besar murid sedang mengadakan sidang perang yang penuh emosi. Dua orang yang terluka, dengan wajah pucat pasi dan tangan tergantung dalam gendongan putih, berdiri berdampingan, melukiskan bencana yang telah terjadi malam itu. Satu orang bertanya marah, kau bilang sepuluh orang berangkat dan setengahnya dibunuh oleh satu orang itu saja ku kira demikian. Bahkan mendekatinya saja kami tak bisa, Murata dan Ayabe bisa dikatakan pemain pedang terbaik kita, mereka yang pertama pergi. Cuma karena keuletannya, Yosoboi berhasil kembali kemari, tapi dia membuat kesalahan dengan minum air, sebelum kami dapat menghentikannya, keheningan murung menyelimuti kelompok orang itu. Sebagai murid ilmu militer, mereka berkepentingan dengan masalah logistik, strategi, perhubungan, intel, dan sebagainya, tapi bukan dengan teknik-teknik perkelahian satu lawan satu. Sebagian besar dari mereka percaya, karena begitulah yang diajarkan pada mereka, bahwa permainan pedang adalah untuk prajurit biasa, bukan untuk jenderal. Namun kebanggaan mereka sebagai samurai menghalangi mereka untuk menerima akibat yang wajar, bahwa mereka jadi tak berdaya menghadapi pemain pedang ahli seperti Sasaki Kojiro, apa yang dapat kita lakukan? Tanya seseorang dengan suara merenung. Untuk sesaat, satu-satunya jawaban yang terdengar adalah suara burung hantu. Kemudian seorang murid berkata nyaring, saya punya saudara sepupu dalam keluarga Yagyu. Barangkali lewat dia, kita dapat minta bantuan mereka, jangan bodoh teriak beberapa yang lain. Kita tak bisa minta bantuan dari luar. Itu akan mendatangkan banyak aib pada guru kita. Itu berarti mengakui kelemahan, nah, kalau begitu, apa yang dapat kita lakukan satu-satunya kaya, dengan kembali menghadapi Kojiro? Tapi kalau kita lakukan di jalanan gelap lagi, akan lebih rusaklah nama baik perguruan kita. Kalau kita mesti mati dalam pertempuran terbuka, biarlah. Paling tidak, kita takkan dianggap pengecut, apa akan kita kirimkan tantangan resmi kepadanya ya, dan kita mesti terus berpegang pada tantangan itu, tak peduli berapa kali kita akan kalah, kupikir kau benar, tapi Simzot akan menyukai ini, dia tak boleh tahu soal ini, juga guru kita. Kalian semua mesti ingat. Kita dapat meminjam kuas dan tinta dari pendeta, dan berangkatlah mereka dianggiam ke rumah pendeta. Tapi belum lagi sepuluh langkah mereka pergi, orang yang berjalan di depan tergagap dan undur selangkah. Yang lain-lain seketika berhenti, dan mati mereka terarah ke beranda belakang bangunan tempat suci yang sudah usang oleh waktu. Di sana, dengan latar belakang yang dibentuk oleh bayangan pohon pem yang lebat buahnya dan masih hijau, berdiri Kojiro. Satu kakinya ditopangkan pada susuran beranda, dan wajahnya memperlihatkan seringai jahat. Tanpa kecuali, para siswa menjadi pucat. Beberapa orang jadi susah bernapas suara Kojiro terdengar sengit, aku mengerti dari pembicaraan kalian, bahwa kalian masih belum juga mau belajar. Kalian memutuskan menulis surat tantangan dan menyampaikan padaku. Nah, kalian tak usah repot-repot. Aku di sini, dan siap tempur. Tadi malam, sebelum sempat membasuh darah dari tanganku, aku sudah mengambil kesimpulan akan ada sambungannya, karena itu kuikuti kalian, pengecut-pengecut cengeng ini, pulang, ia berhenti, menanti kata-katanya dimengerti, kemudian melanjutkan dengan nada ironis. Tadi aku ingin juga tahu, bagaimana kalian akan menetapkan waktu dan tempat untuk menantang seorang musuh. Apa kalian melihat horoskop dulu untuk memilih hari baik? Atau menurut kalian lebih bijaksana untuk tidak menarik pedang sampai datang malam gelap, ketika lawan kalian mabuk dan dalam perjalanan pulang dari daerah lokalisiasi, ia berhenti lagi, seakan-akan menantikan jawaban, tak ada yang kalian katakan. Tak ada satupun orang berdarah merah di antara kalian. Kalau kalian memang ingin sekali berkelahi denganku, ayolah. Satu-satu, atau semua sekaligus, sama saja buatku. Tak bakal aku lari dari orang-orang macam kalian, biarpun kalian pakai ketopong lengkap dan maju bersama dengan pukulan genderang. Tak ada suara terdengar dari orang-orang yang ketakutan itu. Apa yang terjadi dengan kalian? Makin lama makin panjang ia berhenti bicara. Apa kalian memutuskan tak jadi menantangku? Apa tak ada satupun di antara kalian yang punya tulang punggung? Baiklah, sudah waktunya sekarang aku membuka telinga kalian yang bodoh. Dengarlah. Aku Sasaki Kojiro. Aku belajar seni pedang secara tak langsung dari Toda Seigen yang agung, sesudah kematiannya. Aku tahu rahasia-rahasia menghunus pedang yang ditemukan kata Yamahi Sayasu, dan aku sendiri sudah menciptakan gaya Ganryu. Aku ini tak seperti orang-orang yang urusannya teori, yang kerjanya membaca buku-buku dan mendengarkan kuliah tentang Sanzu atau Enam Rahasia. Dalam semangat dan dalam kemauan, kalian dan aku tak ada persamaan, aku tak tahu perincian pelajaran kalian sehari-hari, tapi akan kutunjukkan pada kalian sekarang, apa artinya ilmu berkelahi itu dalam kehidupan nyata. Aku tidak membual. Coba pikirkan. Kalau orang diserang dalam kegelapan, seperti halnya deriku tadi malam, maka kalau dia beruntung bisa selamat, apa yang dilakukannya? Kalau dia orang biasa, dia akan pergi secepat-cepatnya ke tempat aman. Di situ dia akan memikirkan kembali peristiwa yang baru, dialaminya, dan mengucapkan selamat kepada dirinya karena tetap hidup. Betul begitu? Apa bukan itu yang akan kalian perbuat tapi apa aku berbuat demikian? Tidak. Aku tidak hanya merobohkan setengah dari kalian, tapi kuikuti tukang-tukang keluyur itu pulang, dan aku menanti di sini, langsung di bawah hidung kalian. Aku mendengarkan ketika kalian mencoba menyusun pikiran kalian yang lemah itu, dan aku menimbulkan kejutan pada kalian. Kalau mau, aku dapat menyerang kalian sekarang juga dan menghancurkan kalian berkeping-keping. Itulah makna menjadi militer. Itulah rahasia ilmu militer sebagian dari kalian mengatakan, Sasaki Kojiro cuma pemain pedang, dia tak ada urusan datang ke perguruan militer dan buka mulut di sini. Seberapa jauh aku mesti meyakinkan kalian bahwa kalian keliru. Barangkali hari ini juga aku akan membuktikan pada kalian, bahwa aku bukan saja pemain pedang terbesar di negeri ini, tapi juga ahli taktik. Ha, ha. Jadilah kuliah kecil, ya. Aku khawatir kalau kulanjutkan menuangkan pengetahuanku ini, obata kagenori yang malang itu bisa kehabisan penghasilan. Itu tak pantas, bukan oh, aku haus. Koroku. Juro. Bawa air sini sekarang juga, pak jawab kedua orang itu serintak dari samping tempat suci. Mereka memperhatikan peristiwa itu dengan penuh kekaguman. Juro membawakan Kojiro satu mangkuk besar air, kemudian bertanya ingin tahu, apa yang akan bapak lakukan sekarang tanya mereka itu, kata Kojiro mengejek. Jawaban untukmu ada di muka-muka kosong macam muka musang itu pernah bapak lihat orang yang mukanya begitu bodoh koroku tertawa. Kumpulan orang tak punya nyali, kata Juro. Mari kita pergi sekarang, pak. Mereka takkan menghadapi bapak, ketika ketiga orang itu berjalan petentangan melewati gerbang tempat suci, Shinzo yang tersembunyi di tengah pekohonan bergumam dengan gigi terkatuk. Awas pembalasanku para murid merasa sangat sedih. Kojiro sudah membuat lumpuh dan mengalahkan mereka. Kemudian ia bermegah-megah, meninggalkan mereka dalam keadaan ketakutan dan terhina ketenangan itu pecah oleh seorang murid yang datang berlari-lari dan bertanya dengan nada bingung, apakah kita sudah pesan peti mati dan ketika tak seorang pun menjawab, katanya, tukang peti mayat baru saja datang, membawa lima peti. Dia menunggu sekarang, akhirnya seorang dari mereka menjawab lesu, sudah diperintahkan supaya mayat-mayat dibawa kemari, tapi belum datang. Aku tidak begitu yakin, tapi kupikir kita membutuhkan satu peti mati lagi. Suruhnya membuatnya, dan menyimpan yang sudah dibawanya dalam gudang, malam itu diadakan joga mayat di ruang kuliah. Segalanya dilakukan dengan tenang, dengan harapan kagenori tidak mendengar. Tapi ia dapat iuga menduga apa yang telah terjadi. Hanya saja ia menahan diri untuk tidak mengajukan pertanyaan, dan Shinzo pun tidak berkomentar sejak hari itu, noda kekalahan mengawang di atas perguruan tersebut. Hanya Shinzo yang menganjurkan menahan diri dan mendapat tuduhan pengecut itu yang tetap menyimpan keinginan untuk membalas dendam. Matanya menyimpan kilauan yang tak dapat ditebak oleh yang lain-lain awal musim gugur, sakit kagenori makin parah. Dari tempat tidurnya, ia bisa melihat seekor burung hantu hingga di atas cabang pohon zelkova besar. Mece burung itu menatapnya, sekalipun ia tak bergerak, dan sepanjang hari ia berbunyi ke arah bulan. Kini Shinzo menangkap bunyi burung hantu itu sebagai tanda bahwa ajal gurunya sudah dekat. Kemudian datang surat dari Yolgoro, menyatakan bahwa ia telah mendengar tentang Kojiro, dan sedang dalam perjalanan pulang. Beberapa hari sesudah itu, Shinzo terus bertanya-tanya, mana yang akan terjadi lebih dulu, kedatangan Seng anak atau kematian Seng ayah. Baik yang pertama maupun yang kedua, akan berarti datangnya hari yang dinantinantikannya, yaitu ketika ia akan lepas dari kewajiban-kewajibannya pada malam sebelum Yolgoro diperkirakan datang, Shinzo meninggalkan surat berpanitan di mejanya dan meninggalkan perguruan obata. Dari hutan di dekat tempat suci, ia menghadap ke kamar Kagenori dan berkata pelan, maafkan saya, karena pergi tanpa izin Bapak. Beristirahatlah dalam damai, guru yang baik. Yolgoro akan pulang besok. Saya tak tahu apakah saya dapat mempersembahkan kepala Kojiro sebelum Bapak meninggal, tapi saya harus berusaha. Kalau sekiranya saya mati dalam usaha ini, akan saya nantikan Bapak di negeri orang-orang mati, sepiring ikan lumpur Musashi terus mengembara di pedesaan, menghabiskan waktu dengan berlatih hidup secara kekurangan, menghukum tubuhnya untuk menyempurnakan jiwa. Lebih dari sebelumnya, ia bertekad untuk menempuh semua itu sendirian. Kalau itu berarti ia mesti menanggung lapar, hidup di udara terbuka, di tengah udara dingin dan hujan, serta berkeliling dengan pakaian compang camping dan kotor, ia biarkan saja. Di dalam hatinya akan tersimpan impian yang takkan pernah terpuaskan jika ia menerima kedudukan sebagai pegawai yang dipertuhan date, sekalipun seandainya yang dipertuhan itu menawarkan kepadanya seluruh tanah perdikannya yang berpenghasilan 3 juta gantang sesudah melakukan perjalanan panjang naik ke Nakasendo, hanya beberapa malam ia tinggal di Edo, dan kemudian turun ke jalan lagi, kali ini ke utara, menuju Sendai. Uang yang diberikan kepadanya oleh Ishimoda Geki menjadi beban nuraninya. Semenjak menemukan uang itu, ia tahu takkan punya kedamaian, sebelum ia mengembalikannya sekarang, satu setengah tahun kemudian, ia berada di Hotengahara, satu dataran di Provinsi Simosa, sebelah timur Edo, yang sedikit berubah sejak pemberontak Tayran Yomasakado dan pasukannya mengamuk melintasi daerah itu pada abad 10. Dataran itu tempat yang suram, baru sedikit dihuni orang, dan tak punya tumbuhan bernilai. Yang ada hanyalah rumput liar, sejumlah pohon, dan beberapa rumpun bambu dan rumput mendong. Matahari yang bergantung rendah di kaki langit memantulkan warna merah di kolam-kolam air yang mandek, rumputan dan semak-semak menjadi tak berwarna dan tidak tegas kelihatannya, apalagi sekarang Guma Musashi sambil mengistirahatkan kakinya yang letih di persimpangan jalan. Badannya terasa lesu dan masih lembab akibat hujan deras yang menimpannya beberapa hari sebelum itu di celah Tochigi. Kelembapan malam membuatnya ingin sekali menemukan tempat tinggal manusia. Dua malam terakhir itu, ia tidur di bawah bintang, tapi sekarang ia menginginkan kehangatan perapian dan makanan sungguhan, bahkan juga makanan petani yang sederhana, seperti jawawut yang dimasak campur nasi rasa garam dalam angin yang bertiup menandakan bahwa laut tidak jauh dari tempat itu. Kalau ia menuju ke sana, ia bisa menemukan rumah, barangkali juga desa nelayan atau pelabuhan kecil, demikian pikirnya. Kalau tidak, terpaksa ia mesti puas tinggal semalam lagi di rumput musim gugur, di bawah bulan penuh musim gugur. Ia menyadari pula dengan nada ironis, bahwa sekiranya ia orang yang berjiwa lebih puitis, ia bisa menikmati detik-detik berada di tengah pemandangan yang sangat tenang itu. Tapi kali ini ia hanya ingin meloloskan diri, berada di tengah orang banyak, menyantap makanan yang pantas, dan beristirahat, namun dengung serangga yang tak henti-hentinya itu seperti membacakan rangkaian doa untuk pengembaraannya yang dilakukan seorang diri musashi berhenti di sebuah jembatan yang penuh kotoran. Bunyi kecipak jelas terdengar, mengatasi desir damai sungai sempit itu. Apakah itu berang-berang? Dalam cahaya sore yang mulai mengabur, ia tajamkan pandangan matanya, sampai ia melihat sesosok tubuh sedang berlutut di dalam lubang di tepi air. Ia mendecap melihat seorang anak lelaki memandang kepadanya. Muka anak itu betul-betul mirip muka berang-berang, apa yang kau lakukan di bawah situ seru musashi dengan suara ramah, ikan lumpur, terdengar jawaban singkat. Anak itu mengguncang-guncangkan keranjang anyam di dalam air, untuk membersihkan lumpur dan pasir dari hasil tangkapannya yang menggelepar-gelepar. Sudah dapat banyak tanya musashi, yang enggan memutuskan ikatan yang baru ditemukannya dengan manusia lain itu, tak banyak di sini. Sudah musim gugur, boleh aku minta ikan itu ikan lumpur ini ya, sedikit saja. Akanku bayar, maaf, tapi ini buat ayah saya, sambil memeluk keranjangnya, anak itu melompat dengan cekatan ke tepi sungai, dan enyah dari situ, seperti tembakan ke dalam kegelapan, cepat juga. Seperti setan, musashi, yang kembali sendirian, tertawa. Ia teringat akan masa kecilnya sendiri, dan juga akan Jotaro. Ingin tahu juga aku, apa jadinya anak itu, renungnya. Jotaro berumur 14 tahun ketika musashi terakhir bertemu dengannya. Sebentar lagi ia berumur 16. Anak malang. Dia menerimaku sebagai guru, mencintaiku sebagai guru, melayaniku sebagai guru, tapi apa yang kulakukan untuknya? Tak ada, karena tenggelam dalam kenangan, ia lupa akan rasa lelahnya. Ia berhenti dan berdiri diam. Bulan sudah naik, terang, dan penuh. Pada malam seperti itu, Otsu suka bermain suling. Di tengah bunyi-bunyi serangga, Musashi serasa mendengar suara Tawa Otsu dan Jotaro bersama-sama ketika ia menoleh ke samping, tampak olehnya seberkas cahaya. Dengan seluruh sisa tubuhnya ditolehkannya ke arah itu, dan ia pun berjalan ke sana. Lespedesat tumbuh di seputar gubuk terpencil itu, hampir setinggi atapnya yang miring. Dinding-dinding gubuk tertutup pohon labu, dari kembangnya tampak seperti titik-titik embun yang besar. Ketika mendekat, ia terkejut oleh dengus marah seekor kuda tak berpelana yang ditambat di samping gubuk, siapa itu Musashi mengenali suara dan gubuk itu. Suara anak yang membawa ikan lumpur tadi. Sambil tersenyum, serunya, apa boleh aku menginap sini? Aku akan pergi pagi-pagi, anak lelaki itu mendekat ke pintu dan mengamati Musashi baik-baik. Sebentar kemudian, katanya, baik. Silakan masuk, rumah itu sama reyotnya dengan rumah-rumah lain yang pernah dilihat Musashi. Bulan bersinar menerobos celah-celah dinding dan atap. Setelah melepaskan jubahnya, Musashi tak dapat menemukan sangkutan untuk menggantungkan jubah itu. Angin dari bawah menyebabkan lantai berangin, sekalipun lantai itu tertutup di karbulu. Anak itu berlutut di depan tamunya, sesuai kebiasaan, dan katanya, waktu di sungai tadi, Bapak menginginkan ikan lumpur, kan? Apa Bapak suka ikan lumpur di tengah lingkungan seperti itu? Sikap resmi si anak mengherankan Musashi, hingga ia hanya menatap, apa yang Bapak perhatikan berapa tahun umurmu? 2012, Musashi terkesan oleh wajahnya. Wajah anak itu sama kotornya dengan akar bunga terata yang baru dicabut dari tanah, dan rambutnya panjang dan berbau seperti sarang burung. Namun wajahnya mengekspresikan karakter. Pipinya sintal, dan matanya, yang bersinar seperti manik-manik di tengah debu yang mengitarinya itu, indah sekali, saya punya jawab campur nasi sedikit. Kata anak itu ramah. Dan kalau suka, Bapak dapat ambil sisa ikan itu, karena sudah saya berikan sebagian pada ayah, terima kasih, saya kira Bapak ingin teh juga, ya, kalau tidak terlalu mengganggu, silakan tunggu di sini, ia membuka pintu yang berbunyi menderit. Ia masuk ke kamar sebelah. Musashi mendengarnya mematahkan kayu kemudian mengipasi api dalam hibaci tanah. Tak lama kemudian asap yang memenuhi gubuk itu mengusir kawanan serangga keluar anak itu kembali membawa baki, yang kemudian diletakannya di lantai, di depan Musashi. Musashi segera mulai makan, melalap ikan lumpur panggang yang asin itu, juga jawab dan nasi, serta kue kedele manis, dalam waktu singkat sekali, enak sekali, katanya berterima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya, selamat menikmati.